selamat menikmati kita lihat dulu aja ya oke oke coba masukin wah ini gak apa wah garamnya kebanyakan oke jadi begitu dikasih garam dia ke atas ya makin mengapung ini telur asli ya teman-teman teman-teman coba ya teman-teman di rumah jadi nanti teman-teman minta maafnya maaf minta telur dong aku pengen ekstrimer wah kenapa ya saat air diberi garam telurnya jadi mengapung ya inilah yang dinamakan hukum Archimedes hukum tersebut berbunyi kalau benda yang diletakkan di air akan mempunyai gaya angkat ke atas sama besar dengan berat air yang dipindahkan jadi ketika air diberi garam maka jenis air akan bertambah sehingga gaya angkat yang diterima telur bertambah serta lebih besar dari berat telur inilah kenapa telur menjadi mengapung dan ini pula yang menyebabkan kenapa kalau kita berenang di kolam renang itu lebih berat daripada ketika kita berenang di lautan ditutup yang kenceng terus kita cepurin ke kolam kira-kira ngambang atau tenggelam ya ngambang ambil jaring ambil jaring dulu ambil jaring dulu coba nyemplung apa enggak nyemplung nyemplung apa ngambang ngambang oke nyemplung ayo kok bisa nyemplung keberatan coba sekarang airnya dikeluarin airnya keluarin buang semua liat botolnya udah dikosongin sekarang kira-kira nyemplung apa mengambang mengambang ngambang kok bisa karena dia makanya saya tahu dia kenapa makanan ikan bisa mengambang kenapa kayaknya betul ya jadi kan masukkan makanan ikan dimasukin kan berat nah itu pertama dimasukin berat jadi gimana genza kenapa makanan ikan waktu pertama dimasukin dia ngambang terus kemudian setelah lama dia masuk ke dalam karena air mungkin masih belum tahu belum nah ini kalian pertama masukin makanan ikan dia masih ngambang ya nah nanti lama-lama tenggelam kenapa karena waktu kalian baru masukin ikan ini kan ada rongganya ada udara di dalam kan nah tapi begitu dia makin lama kan kesel banyak airnya kan begitu banyak air dia jadi masuk jadi kayak kisahnya Nabi Yunus kenapa dia harus dilempar keluar dari kapal karena kapalnya muatannya udah penuh nah jadi supaya kapalnya bisa tetap mengambang muatannya harus dikurangi iya nah ini mama udah minta buatin om ucu nih rakit dari galon kira-kira kalian bisa gak naik disitu dan dia gak jatuh bisa oh om ucu udah coba tadi ya oh iya gak muati kalian berdua juga makin makin gelap jadi nanti ini kalian masuk ke dalam itu juga agak separuh jadi kalau misalnya mau lebih banyak ya ininya harus lebih banyak segalanya iya siapa duluan oh kakak oh dahum pimpah iya 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 eee tuh ngambang tuh baru belajar baru masuk gak seimbang wah jatuh tapi sayang gak kerekan enggak kerekan lagi asik 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 enggak wow tapi ternyata habis jatuh Sarah justru makin berani enggak gak apa-apa Armana ternyata gak gigit kata papa sandalnya di lepas sandalnya dilepas gak apa-apa nanti ganti celana ayo 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 Keberatan, keberatan Ternyata satu anak cukup Nah dari sini kita juga jadi bisa mengetahui Bahwa berat itu juga mempengaruhi apakah kita akan tenggelam atau tidak Ternyata rakit galon ini hanya cukup untuk satu anak saja Nah semoga dengan percobaan sederhana ini Anak-anak tidak hanya memahami tentang hukum Archimedes Tapi juga bisa lebih menghayati kisah tentang Nabi Yunus Kenapa di saat itu Nabi Yunus harus dilempar dari kapal Dan ketika Nabi Yunus sudah dilemparkan keluar dari kapal Kemudian kapal pun menjadi lebih seimbang Nah kalau teman-teman bagaimana? Bisa lebih memahami tentang hukum Archimedes ini gak? Melalui percobaan yang sederhana ini Semoga bisa lebih memahami ya Pelan-pelan ya sayang Pelan-pelan Pelan-pelan Itu makanan ini Dikasih dayung maucu itu Dikasih dayung maucu itu Dikasih dayung es keting itu Dikasih dayung maucu itu Dikasih dayung maucu itu Dikasih dayung maucu itu Gak apa-apa udah jago kakak kakak hati-hati kenapa kena ikan hiu hiu ada hiu want hiu at green sub indo by broth3rmax